Berpikirlah seperti seorang juara, berlatihlah seperti seorang juara, bertandinglah seperti seorang juara, hiduplah seperti seorang juara, maka Anda akan menjadi seorang juara. Halo Sobat Pak Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang. Pada kesempatan kali ini, saya berada di Kedai Kopi 418 di Jalan Tantular 418, Pering Wulung, Condong Satur, Yogyakarta. Sambil menikmati kopi di Kedai 418, saya juga akan memberikan tips-tips dan trik tentang olahraga badminton. Jadi kemarin saya bertemu dengan Sonny Duguncoro, Mas Yigit Budiarto, dan rekan-rekan di Platnas, yang mantan-mantan juara dunia dan hati-hati dunia. Pada pembahasan kami, untuk teknis, untuk fisik, maupun untuk skill, hampir sama di tingkat dunia. Yang membedakan adalah, smart dan juga mental juara. Untuk itu, saya akan memberikan segmen khusus, di samping tutorial-tutorial saya, kita akan membahas tentang tips dan trik untuk olahraga badminton. Mulai episode kali ini, dan selanjutnya, di samping tutorial-tutorial saya tentang bulu tangkis, nantinya akan ada tips dan trik dari Kudz Yang Yang. Nantikan dan saksikan terus channel Kudz Yang Yang. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan memberikan tips dan trik tentang grogi atau nervous. Dan ini ada permintaan dari akun Takim R. Lansson, yaitu Kudz. Bikin konten tentang mental di lapangan dong, biar nggak grogi. Terima kasih atas request-nya. Saya akan kupas lebih lanjut tentang nervous atau grogi, beserta dengan solusi atau tips untuk mengatasinya. Dalam sebuah pertandingan bulu tangkis, siapapun dari kita, baik itu seorang juara dunia, maupun pemula atau beginner, pasti akan merasakan yang namanya grogi. Itu hal yang sangat wajar dan umum. Tapi bagaimana kita mengatasi dan mengendalikan rasa nervous ini yang harus kita pelajari. Sebelum saya memberikan tips dan trik tentang grogi, ada baiknya kita mengenali dulu apa yang namanya grogi atau nervous. Grogi atau nervous itu adalah suatu perasaan yang kita ciptakan sendiri, yang mungkin di luar kewenangan kita, dan itu belum terjadi. Seolah-olah itu menakutkan dan itu bisa membuat kita demam panggung, serta bisa melemahkan diri kita sendiri. Jadi, itu saya asumikan sebagai perasaan yang negatif. Untuk itu, kita harus merubah mindset kita dan kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan berikut ini adalah tips dan trik dari Gu Jiang Yang mengenai grogi. Yang pertama adalah dengan cara menarik nafas dalam-dalam, lalu membuang agar oksigen di otak kita lebih banyak, maka itu akan membuat kita lebih fresh dan kita lebih tenang. Yang kedua, auto-suggesti atau self-talk, yaitu kita harus berbicara pada diri kita sendiri, kita yakinkan diri kita sendiri, kita ngobrol dengan diri kita sendiri, bahwa kita harus bisa, kita harus semangat, kita harus sukses, kita harus menang, kita harus luar biasa. Dan hal-hal positif yang lainnya, kita ngobrol dan mengajak diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk bisa tampil lebih berani dan lebih hebat. Yang ketiga, kita lihat cermin seperti yang diajarkan oleh guru saya, mentor saya, yaitu Bapak Andri Wongso, motivator nomor satu di Indonesia. Beliau sekaligus adalah dulu pernah menjadi motivator tim Piala Tomaskap, yang merebut Tomaskap dua atau tiga kali berturut-turut, dan juga motivator dari Chandra dan Tony Gunawan yang meraih Mas Olimpiade tahun 2000, dan Hindrawan Juara Dunia tahun 2001. Beliau mengajarkan kepada saya untuk lihat di cermin sebelum pertandingan, ngobrol dengan diri kita sendiri, sampai kita merasakan hawa yang luar biasa, sampai kita merasakan gereng, dan juga bulu kudu kita sampai berdiri. Kita harus menang dan siap tempur, harus mati-matian dan luar biasa. Yang keempat, kita harus melakukan doa, kita mohon pada Tuhan, agar bisa memberi kita kekuatan, dan kita diberi kemampuan, kita dilancarkan untuk bisa menampilkan yang terbaik, agar kita bisa menang. Yang kelima, yaitu kita harus melakukan pemanasan yang cukup, dan kita waktu pemanasan, kita harus benar-benar memompah semangat kita, kita harus juga merasakan suasana pertandingan, dan kita harus mempunyai prinsip, yaitu, hei, semua penonton, lihat aku yang hebat, lihat aku yang luar biasa, lihat aku yang semangat, lihat aku yang berani, lihat aku yang juara. Maka rasa grogi tadi sudah berubah menjadi semangat yang luar biasa, kita bisa lebih berani untuk menampilkan yang terbaik. Dan dulu saya juga pernah diajarkan oleh ayah saya, saya dibilangi sebelum pertandingan atau sebelum main, kamu grogi kalah, nggak grogi kalah, sama-sama kalah, mendingan kita nggak grogi, karena kalau nggak grogi, kamu bisa bermain lepas, kamu bisa meraih kemenangan. Selamat mengalahkan rasa grogi Anda, merubah mindset Anda dari grogi, menjadi berani untuk menjadi yang terbaik atau seorang juara. Seperti filosofi saya, berpikirlah seperti seorang juara, berlatihlah seperti seorang juara, bertandinglah seperti seorang juara, hiduplah seperti seorang juara, maka Anda akan menjadi seorang juara. Demikian tips dan trik dari saya tentang mengalahkan rasa grogi. Badminton is fun. We love badminton.